Ya dan ini kan sampai sekarang masih banyak dipraktekan di wilayah-wilayah miskin umumnya ya dimana masyarakatnya masih percaya pada hal-hal yang bersifat magic padahal sebenarnya itu kan tidak magic juga ya Perbedaan ini katanya kan kata-katanya cuma jik saja, jik itu kalau gak bisa dijelaskan disebut magic, kalau bisa dijelaskan disebut logic Tapi kalau di dalam studi-studi antropologis ya, dibanyak masyarakat tradisional dimanapun saja, Afrika, Australia, Amerika, ataupun dimana saja itu itu mereka mengenal apa yang namanya intoxication, intoxikasi dalam upacara-upacara yang sifatnya sangat religius ini intoxikasi ini sangat penting bagi para pelakunya atau masyarakat setempat untuk mencapai atau membina hubungan secara langsung dengan alam gait atau yang maha kuasa yang kalau menurut Anda tadi sebenarnya tidak gait, ini satu yang biasa disebut sebagai energi Jadi intoxikasi itu sendiri sebenarnya apa Pak dalam konteks universal mind? Kalau sekarang kita dalam keadaan normal seperti ini, mind kita ini biasanya di atas 14 cycle per second Tetapi ketika kita misalnya menghisap LSD seperti dilakukan oleh Prof. Timothy Liri atau kita mengintoxicate diri kita sehingga kita berada dalam state delirium Brainwave kita akan menurun dari 14 akan mencapai kira-kira antara 7,8 cycle per second Ketika kita mencapai 7,8 cycle per second, brainwave kita akan beresonansi dengan the universal mind Nah dari situ kita bisa mendownload information Oleh karena itu banyak sekali orang mendapatkan nubuatan pada keadaan trans Di Itali biasanya ahli-ahli nujum yang disebut ahli nujum itu nama gelarnya itu Sibil Jadi semua ahli-ahli nujum itu digelarkan Sibil Nah ada seorang Sibil yang sangat terkenal di Roma pada 2000 tahun yang lalu Dia dikenal sangat akurat dalam menceritakan future event Setelah sekarang saintis menemukan, dan dia selalu berada di datu tempat seperti gua Dan sekarang saintis menemukan kenapa dia itu bisa akurat Ternyata di bawah tanah tersebut terjadi retakan-retakan yang mengeluarkan gas Dan ternyata dia menghirup gas itu sehingga jadi teler dia Intoxicative Nah intoxicative Dan setelah dia intoxicative dia berada dalam keadaan trans Dia bisa menceritakan apa saja Sebenarnya orang alkohol kenapa dilarang Karena alkohol membuat intoxicative Dan kalau dia berada pada gelombang 7,8 second per second Dia bisa melihat future Dia bisa berhubungan dengan universal mind Tapi yang menarik bahwa intoxication ceremony itu juga justru Banyak, oh bukan justru, dikenal di masyarakat yang sangat tradisional Terpencil dengan teknologi yang sangat rendah Ini kalau menurut hasil kajian-kajian antropologi kan begitu ya Bagaimana kok hal seperti ini bisa terjadi gitu Karena itu value dari old yang turun-menurun, turun-menurun Kalau kita di dunia modern kita sudah memakai sains dan teknologi Kalau di Afrika, di Brazil, kalau kita yang dikenal dengan voodoo Ya itu voodoo juga dalam keadaan trans kan ya Mereka mempreserve potensi itu Jangan lupa, semua pikiran itu ada di universal mind Jadi bisa dilakukan untuk hal yang positif Bisa dilakukan untuk hal yang negatif Di sana tidak ada dokter Jadi disebut juga namanya witchcraft dokter Jadi kalau ada orang yang sakit Dia berhubungan dengan universal mind Bagaimana caranya untuk menyembuhkan Lalu mungkin dia dapat petunjuk Dia bikin ramuan-ramuan Lalu dia memberikan ramuan tersebut kepada pasiennya Dunia modern ya Yang keadaan trans seperti itu Dunia modern dikenal dengan namanya hipnosis Yang sudah pertama kita dikursikan Nah ya betul, dipraktekan juga disini Jadi kalau kita tidak perlu memakai Di intoxicated dengan dari luar Tapi kita melakukan dengan self-hipnosis Dengan pernafasan, dengan self-hipnosis Maka kita akan berada dalam 7,8 cycle per second Ada air ya Pak Yang dikenal air itu Yang diproses oleh seorang dokter namanya Igor Smirnov Air ini diproses sama dia Sehingga strukturnya menjadi struktur heksagonal Kemudian ada seorang presor lain namanya Ed Sumoto Dia mengambil beberapa contoh air Lalu di-eskan, di-kristalkan Lalu dilihat di mikroskop Ternyata ada kristal-kristal yang berbentuk segi enam Dan ada yang tidak mempunyai kristal Tidak mempunyai bentuk Nah dia perhatikan ternyata yang mempunyai bentuk segi enam Biasanya berasal dari air sam-sam Dari lurdes Air suci lah Air suci Tapi air-air yang di tempat-tempat Yang tidak sakral Airnya itu tidak mempunyai struktur Nah Dia juga memperhatikan bahwa Kalau air itu Kita kasih label Dengan kasih Love Lalu di-eskan, dilihat kristalnya Itu kristalnya segi enam Tapi kalau air ini kita katakan Mati you Saya benci kamu misalnya Maka air itu tidak Struktur kristalnya sangat jelek Ya Nah 80% tubuh kita adalah cairan Jadi kalau kita sekarang Selalu memberikan berkat kepada diri kita sendiri Maka Struktur kristal di dalam darah kita akan berubah menjadi Segi enam Akan menjadi lebih sehat Tubuh-tubuh kita Nah Kembali ke dokter Igor Smirnov Jadi sekarang dia mempunyai satu alat Namanya emret Dengan alat tersebut Semua air diproses Menjadi segi enam Ya Karena dia akan menjadi Fisikositas yang lebih rendah Dia berikan kepada beberapa Pasien yang HIV Di Thailand Setelah itu diberikan Setelah tiga bulan Ternyata banyak sekali yang Kualitas hidupnya meningkat dengan air tersebut Ya 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 Dan setelah diteliti Ya Emret prosesnya itu Memprosesnya caranya bagaimana Ternyata gelombang ini dipakai Yang besarnya 7,8 cycle per second Jadi Bukan hanya mind saja Yang bisa pergi ke universal mind Benda-benda lain Benda mati Seperti air pun bisa berhubungan Dengan universal mind Ya Dan air ternyata menyimpan memori Dia beresonansi dengan universal mind Dengan demikian Ini bahwa animisme Dinamisme Yang seringkali dianggap Sebagai kepercayaan kuno Yang harus ditinggalkan Itu gak benar juga Gak benar Artinya dia masih relevan Dalam konteks kehidupan hari ini Sangat relevan Ya Sangat relevan Nanti kita berbicara lebih lanjut Termasuk dengan mengundang audiens Pada sesi berikutnya Oh ada audiens Ya Audiensnya dari luar Pak Dari luar studio Oke Pemirsa jangan kemana-mana Karena setelah ini kami akan Segera kembali Dengan pembicaraan Dan sesuatu yang lebih menarik Terima kasih